Taukah kamu ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Empat Empat, apa aja? Sidik Terus? Amanah Fatomah Fatonah Fatonah Terus, Tablik Tablik, betul Kalau Sidik artinya apa? Sidik artinya jujur dan benar Terus? Amanah Amanah itu Dipercayai Dapat dipercaya Fatonah Fatonah cerdas Kalau Tablik? Tablik menyampaikan kepada umatnya Iya Kalau Sidik itu kan jujur artinya Iya Itu jujur apaan sih? Apa? Jujur itu apa? Jujur Jujur itu menyampaikan yang benar Iya, betul Jadi gak pernah Gak pernah Gak pernah Lai Gak pernah Lai Gak pernah bohong Iya, oke Bahasa Inggris Nyampur ya bang Oke ya Terus lanjut Pertanyaan kedua Perlukah kita berbuat jujur? Perlu sekali Masa sih Menurutmu Apa manfaat kita berbuat jujur? Manfaatnya apa? Coba Ayo Semua orang nyaman Terus Hati kita nyaman Semua orang menyukai kita Menyukai kita Terus Terus Orang-orangnya juga nyaman Iya Senang ya Kalau bohong kan Kita jadi gak disukain orang kan? Iya Jadi gak dipercaya Jadi gak dipercaya sama orang Ntar gini Kalau suka bohong Ih Suka bohong Gak usah temenin yuk Gitu lagi ya kan? Nih kan Nanti ceritain deh Nanti Gak apa-apa terus ceritain gimana Oke Kalau kita bohong nih Kan tadi itu Kan dia upin-upin Ada kayak itu Terus Ada pada petani nih Pasuk-pasukan Terus petaninya bilang Tolong Mungga-mungga aku Dimakan sama serigala Terus kata pasukannya bilang Pasuk-pasukannya upin sama ipin Terus petaninya itu si Ihsan Terus itu Mana? Mana? Terus katanya Bohong Terus pas udah tiga kali Beneran Serigala ini dateng Tolong Mungga aku diserang Diserang Serigala Kami tidak percaya kamu Kamu selalu bohong Beneran Gitu Oh Jadi sebenernya Dia bohong Suka bohong ya Jadi pas bener-bener Serigalanya dateng Dia gak dipercaya gitu Kamu nonton apa itu? Diupin-upin Oh gitu Oke Pertanyaan berikutnya ya Apa yang kamu rasakan Saat berbuat jujur? Apa yang dirasain sama abang Kalau berbuat jujur? Nyaman Terus abang kabur aja langsung Kabur? Abang kabur Iya kalau nyaman Merasa nyaman abang kabur Abang tenang Gitu Gak gelisah Nggak usah kabur Terus Oke Abang nyaman ya Kalau jujur? Iya Senang Abang suka bohong gak sama mama? Hah? Pernah bohong gak sama mama? Iya Enggak Satu kali doang Apaan? Yang itu Main tap ya kan? Enggak Tadi aja Tap aja mati tadi Oh gitu Ceritakan hal kejujuran Apa saja yang pernah Kamu lakukan Coba Apa yang Abang pernah jujur apa? Pernah dulu abang jujur Apa? Coret-coret di tembok Coret-coret di tembok Iya Kan mama bilang Ada ya yang coret ya Tapi abang jawab? Enggak abang Berarti abang? Jajar Jujur Terus abang 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 Apa lagi? Oh kacamatanya mama Abang bertibanin Abang bertibanin Terus patah ya? Enggak Biasa aja Terlalu Biasa aja Abang ngomong gak? Iya ke mama Sampein kan Kalau abang tibanin kacamata gitu ya Terus apalagi? Jujur apalagi? Jujur Apalagi ya Abang masih ingat Yang abang jujur sama temen abang Jujur apa? Pokoknya di semuanya abang jujur Di sekolah jujur Kalau ditanya sama pak ustad Ya sering ditanya sama pak ustad Sholat subuh enggak? Gitu ya Abang jawab jujur enggak? Abang enggak Soalnya abang enggak bisa bangun subuh Abang jawabnya? Enggak Enggak sholat? Enggak bisa Abang bilang sama ustad Enggak bisa sholat Enggak bisa bangun subuh Berarti itu abang jujur juga Karena abang aku enggak sholat ya kan? Abang pernah bilang sama mama Kalau abang pernah enggak sholat subuh Jadi pas ditanya pak ustad Bilangnya beneran enggak sholat subuh Karena memang enggak sholat subuh Terus dari kisah kejujuran Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kesimpulan yang bisa kamu pelajari? Abang belajar apa dari cerita tadi? Pelajar Apa yang abang pelajari? Kejujuran Kejujuran Berarti abang besok enggak boleh Bohong Karena kalau jujur lebih Bagus Bada bohong Mantap Juga mau kasih tau ceritanya Cerita gimana? Coba cerita Oh mau cerita? Oke Iya tuh Kan Itu tuh Adik sama kakak Di England Mama ini satu James juga Sisternya apa enggak tahu Kan sisternya kan bilang gini nih Aku akan Itu aku akan Itu Aku tuh beli-beli Adik Adik sister Terus Malem-malem Terus pas dia masuk ke Tempat yang enggak diketahui Terus ada orang Strangers Dia bilang Mau enggak kamu Mau enggak kamu itu Apa tuh? Mau enggak kamu Apa tuh? Itu Eee Yang paling bagus Bagus Yang bareng-bareng Paling bagus 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 Terus kata Kak adiknya Iya Terus Terus itu Hmm Terus katanya Kau butuh login Gitu Terus dikasih Tahu semua Tentang dia Terus Tahu-tahu Pagi-pagi Semuanya itu tuh Tahu-tahu ke-hack Terus Itu apa? Jujurnya Dari mana Jujurnya Jujurnya Itu kebohongan Cerita kebohongan Oh gitu Cerita kebohongan Udah gitu doang Udah lagi? Kayaknya deh Selesai belum nih? Hah? Udah selesai belum nih? Selesai Selesai Mau lanjut enggak? Lanjut Mau cerita lagi? Iya Mungkin dulu apa? Ya Lama dong Nih Nih Terus saya mau nonton satu lagi Di Youtube Kan itu tuh Ada anak Ada anak Terus minta handphone Terus Terus tahu Tahu enggak apa yang terjadi Nampu Terus anaknya jujur Dia beliin Dia Boan sih Beli pake kredit Terus orangnya Terus James Itu yang udah besar Apa? Gitu katanya Padahal duitnya banyak banget Gitu Udah? Udah Bye bye Bunda Lita Bye bye Bunda Lita Thank you Thank you Stay healthy Stay healthy And wash your hand Wash your hand Bye bye Bunda Bye